Selamat siang teman-teman, ini adalah suasana hujan di kota Cianjur, siang hari ini, Senin 28 November 2022. Saya mengambil gambar ini dari salah satu ruangan di PCNU Cianjur, di kota Cianjur. Tempat saya beristirahat dan menulis berita di sini. Kita akan melihat keluar suasana di ini, ini adalah ruang aula di PCNU Cianjur, teman-teman. Para relawan kalau malam hari beristirahat di sini, di sini juga ada tim dari LKNU Cianjur, kemudian relawan-relawan yang datang, yang ini dari Mojokerto baru datang tadi. Ini tempat ngopinya, dan di sini ada relawan santri. Ya, ini suasana hujan di siang hari ini, saat ini, sangat deras. Tentu saja di pengungsian itu lebih mengerikan ya, karena pengungsian itu biasanya rata, dan juga walaupun ada terpal, rawan untuk terkena serpihan air, cipratan air, seperti itu. Dan ini adalah suasana siang hari ini, ini mobil-mobil para relawan dari berbagai daerah. Ada dari NU Peduli Jawa Tengah, PWNU Jawa Tengah. Lalu ada emulans, ini adalah tenda sekretariat Lazy Snow Cianjur. Kemudian di sebelah sana adalah dapur umum Lazy Snow untuk menyiapkan makanan siap santap. Ini masjid yang berada di samping kiri PCNU Cianjur. Nah, teman-teman, kalau bantuan dari seluruh PWNU, PCNU di Indonesia itu dikirim ke sini, masuk ke sini, kemudian didata. Tempat pendataannya ada di bawah, di sini. Nah, kemudian juga setelah itu baru disalurkan ke posko-posko pengungsian. Pos pengungsian, ada tujuh titik di Cianjur ini yang didirikan oleh NU. Ada juga pos yang langsung menampung bantuan, tetapi tetap terkoordinasi di NU Peduli di Cianjur, di PCNU Cianjur ini. Itu banyak bantuan juga, barang-barang bantuan. Kalau berdasarkan pengabatan saya, bantuan pakaian ini cukup banyak dan belum terdistribusikan. Jadi, kalau teman-teman ingin membantu, mungkin harus dicek dulu kepada relawan yang berada di pengungsian, pos-pos dari lembaga yang sudah berada di pengungsian, itu apakah membutuhkan bantuan pakaian atau tidak. Ya, karena terlalu menumpuk, akhirnya tidak terdistribusikan, gitu. Di titik tertentu, barangkali memang pakaian itu dibutuhkan, tapi belum tentu juga di semua titik diperlukan. Apalagi untuk tempat penyimpanan pakaian itu biasanya, karena rumah mereka tidak bisa digunai, kemudian mereka tinggal di pengungsian, sementara keadaan di pengungsian itu biasanya apa adanya, terbatas, 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 itu juga akan menjadi kerepotan bagi mereka untuk menaruh pakaian, gitu. Dan, teman-teman, bantuan itu tidak harus dihabiskan, tidak harus disalurkan hanya pada saat pekan-pekan pertama, pekan kedua ini. Karena, bantuan akan terus diperlukan, mengingat banyak sekali kerusakan, dampak-dampak kerusakan yang terjadi di Cianjur ini, jadi nanti bisa di masa-masa pemulihan, masa recovery, kemudian permodalan usaha, pemberian beasiswa, pembangunan kembali pesantren, rumah-rumah, masjid-masjid, itu juga masih memerlukan bantuan. Jadi, bisa ditahan dan tetap dijaga semangat untuk membantunya, jangan dihabiskan di tahap pekan pertama, pekan kedua, di masa tanggap darurat ini. Dan, siang hari ini, karena mengingat hujannya masih begitu deras, para relawan juga banyak yang berada di lapangan, para relawan yang baru datang juga akan menuju ke lapangan atau pengungsian untuk menyalurkan bantuannya, mohon doanya, supaya keadaan ini segera membaik. Para pengungsi tetap sehat, tetap terjaga kesehatannya, dan tercukupi kebutuhannya. Kemudian, para relawan juga didoakan supaya tetap semangat, tetap sehat, diberi kelancaran, karena di sini suasananya masih macet, banyak jalur-jalur ke titik pengungsian itu masih macet. Baik, untuk saat ini seperti itu dulu saja laporannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.